Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya memegang sebuah piston yama n-mac yang saya akan pasangkan bagian ring pingstone nya dan disini ada sebuah titik itu untuk arah klep buang ya teman-teman dan saat kita membeli satu paket piston beserta ringnya kita akan mendapati 5 ring ring piston yang akan kita pasangkan ke bagian pistonnya Hai nih ada dua ring kompresi sama tiga ring oli ya untuk yang ring kompresi itu agak tebel dan yang ring oli itu ringnya tipis ada dua ring tipis sama satu ring cacing yang seperti ini pertama saya pasangkan ring cacing ya ini ring oli bagian bawah kita pasangkan posisi alur bagian bawah paling bawah sini ujungnya itu harus nemu ya tidak boleh numpang jadi harus pas ujung ketemu ujung lanjut kita pasangkan ring pendamping ring ring pendamping ring ring cacing yang ringnya paling tipis ada dua ring yang paling tipis itu kita pasangkan di kedua sisi dari ring cacing yang sudah kita pasangkan itu ya jadi sisi kiri dan sisi kanan kita pasangkan kedua ringnya untuk ujung dari kedua ring enggak boleh sejajar usahakan kasih jarak eh 2 cm atau sekitar 60 derajat dari kedua ujung ring cacingnya ya kiri dan kanannya itu enggak boleh sejajar Nah kalau sudah terpasang lanjut kita memasangkan kedua ring kompresi ya disitu ada tertulis T1 atau T2 atau R1 atau R2 nah itu menunjukkan bahwa ring yang satu itu terpasang di bagian paling depan yang ada dua T itu terpasang di bagian tengah ya yang kedua dari depan jadi kita pasangkan dulu yang dua T atau dua R biasanya ada kedua T atau dua R nah kita pasangkan di bagian tengah ya itu untuk kreng kompresi untuk proses pemasangannya biasa seperti biasa kita pasangkan kita masukkan satu ujung satu sisi ujungnya lalu susu satu ujungnya lagi ditarik dimasukkan ke bagian alurnya kalau sudah kita pasangkan ring yang terakhir ya ini ring kompresi yang ada ketikan satu T nah ini juga untuk pemasangannya nanti untuk pemasangan ke bagian boringnya jangan sejajar ya kasih jarak sekitar 60 derajat atau sekitar 2,5 cm dari pertemuan ring atau ujung ring 1T dan ujung ring 2T terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh